Intro Halo teman investasi, teman Om Fin semuanya Kita sudah memasuki ya pekan pertengahan di bulan Februari 2021 Om Fin merekomendasikan 3 saham pilihan yaitu ELSA, PPKP, dan DOIT untuk pekan ini tanggal 15 hingga tanggal 19 Februari 2021 Ingat ya, disclaimer artinya keputusan beli dan jual adalah diserahkan kepada teman-teman semuanya Yang paling tidak sudah aware terhadap risiko investasinya juga selain opportunity memperoleh profit dari saham Nah kita ulas satu ke satu Yang pertama adalah ELSA Om Fin merekomendasikan beli pada kisaran harga Rp370 hingga Rp380 Dengan stop loss level di Rp340 dan target jual Om Fin di Rp450 hingga Rp480 Nah yang kedua adalah PPKP Rekomendasi beli Om Fin di Rp500 hingga Rp525 Sementara stop loss sebaiknya dipasang di Rp470 Dan target jual di Rp600 hingga Rp700 Nah yang ketiga adalah DOIT Om Fin merekomendasikan beli pada kisaran harga Rp300 hingga Rp316 Dan stop loss level sebaiknya dipasang di Rp280 Sementara itu target jual Om Fin di Rp360 hingga Rp400 Semoga kita beruntung Dan Anda tetap gunakan risk management yaitu batasi kerugian atau potensi kerugian dengan stop loss level Dan terus invest Cuan parti Gak cuan Ngopi Halo teman investasi Ketemu lagi dengan Om Fin Kali ini Om Fin akan review Rekomendasi saham pekan lalu Yaitu tanggal 8 hingga tanggal 11 Februari 2021 Mohon maaf kemarin Om Fin sampaikan sampai tanggal 12 Februari 2021 Ya karena hari itu hari libur Hari Raya Tahun Baru Imlek Ya 2021 Maklum karena kebanyakan libur Hehehe Jadi lupa Oke Om Fin akan review Tiga saham yang kemarin Pekan kemarin kita rekomendasikan Yaitu Tower Adi dan Adaro Yuk kita ulas satu persatu Review seperti apa Kita mulai dari saham Tower Saham Tower Om Fin kemarin rekomendasikan beli di kisaran harga Rp 1.030 hingga Rp 1.050 Dengan stop loss level Sebaiknya di Rp 970 Kemudian target jual adalah Rp 1.150 hingga Rp 1.200 Nah sampai dengan Akhir pekan kemarin Harga saham Tower ditutup di harga Rp 1.075 Sehingga disini ada unrealized gain Sebesar 4,35% Dan harga tertinggi sebenarnya sudah tercapai Rp 1.100 Atau pada saat itu ada potensialkan 6,79% Nah menginjak pada Rekomendasi kedua adalah Adi rekomendasi beli Om Fin di Rp 1.350 hingga Rp 1.400 Dan stop loss level adalah Rp 1.270 Sementara itu target jual di Rp 1.700 hingga Rp 1.800 Sampai dengan akhir pekan kemarin Harga penutupan saham Adi di Rp 1.495 Sehingga unrealized gain sebesar 10,74% Dan sebenarnya harga tertinggi sudah sampai Rp 1.100 Atau pada waktu itu sudah ada potensialkan sebesar 15,55% Ya ini daging semuanya ya profitnya ya Oke menginjak pada rekomendasi ketiga adalah Adaro Om Fin rekomendasikan beli pada Rp 1.180 hingga Rp 1.210 Sebesar 3,18% Itulah teman-teman review rekomendasi Tiga saham yang Om Fin rekomendasikan pekan kemarin Ya sebagian besar cuan Selamat bagi yang cuan Anggap saja sebagai hadiah imlek ya Oke Jangan lupa terus invest Cuan party Dan cuan ngopi Terima kasih telah menonton